Nah untuk itu beberapa waktu lalu Menteri ATR BPN pernah mengatakan bahwa pengadaan tanah di IKN itu adalah prioritas. Nah Mbak Dirjen dalam hal ini adalah Dirjen pengadaan tanah. Apa perannya Mbak Dirjen dalam pengadaan tanah di lokasi IKN ini? Halo sahabat ATR BPN, ketemu lagi di podcast ATR BPN. Kali ini bincang kita bersama Dirjen pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan Ibu Mbun Sari. Dan biasa saya panggil Mbak Mbun Sari. Halo selamat siang Mbak Dirjen, apa kabar? Alhamdulillah Bukaro, berbahagia sekali bisa hadir di sini bersama teman-teman semua. Terima kasih Mbak Dirjen yang sudah hadir di podcast Kementerian ATR BPN. Tentunya topik kita kali ini kita akan mengangkat terkait dengan pengadaan tanah di wilayah IKN. Tentunya pembangunan pasti akan diawali dengan persiapan lahan. Nah untuk itu beberapa waktu lalu Menteri ATR BPN pernah mengatakan bahwa pengadaan tanah di IKN itu adalah prioritas. Nah Mbak Dirjen dalam hal ini adalah Dirjen pengadaan tanah. Apa perannya Mbak Dirjen dalam pengadaan tanah di lokasi IKN ini? Baik Mbak Karu. Jadi kalau Kementerian ATR BPN, kita menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Kementerian ATR BPN itu wajib memastikan tanah tersedia bukan hanya untuk IKN tetapi juga untuk keseluruhan infrastruktur pembangunan di negara kita. Dan khusus untuk IKN, saya juga kebetulan dipercaya menjadi koordinator bidang infrastruktur dan pertanahan di tim transisi OIKM. Luar biasa ya Bu ya. Ibu betul-betul perkasa. Baiklah Mbak Dirjen, untuk tahap pertama pembangunan dilakukan di mana? Berapa luas pengadaan tanah di lokasi IKN untuk tahap pertama ini? Baik Mbak Karu. Jadi sebelum saya cerita lebih lanjut mengenai pengadaan tanah, Saya cerita dulu bahwa luas IKN ini keseluruhan 256.000 hektare. Dan di dalamnya ada KIPP. KIPP itu kawasan inti pusat pemerintahan luasnya sekitar 6.671 hektare. Dan untuk tahap pertama sampai dengan pembangunan 2024, karena kan Pak Presiden mengharapkan bahwa 17 Agustus 2024 kita melaksanakan upacara memperingati kemerdekaan 17 Agustus itu di IKN. Jadinya kan kita harus pastikan lahannya clean and clear, kita harus pastikan pembangunan dapat kita mulai dan diselesaikan tepat waktu. Jadi untuk itu kita melakukan, kalau di Undang-Undang 3 2022 itu, perolehan tanah untuk IKN itu ada dua cara. Kalau kawasan hutan, itu melalui pelepasan kawasan hutan, kalau APL atau area penggunaan lain yang dikuasai masyarakat, kita melaksanakan pengadaan tanah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, sebetulnya tadi pertanyaan lanjutannya, setelah itu ada tahap pertama dilakukan di mana, berapa luas pengadaan, tentunya berapa anggaran yang harus dipersiapkan untuk pengadaan tanah di tahap pertama ini. Oke, jadi gini, tahap pertama yang akan dibangun itu di KIPP antara lain ada istana negara, kemudian ada perkantoran menteri, menko, kemudian ada juga rumah ASN, non-ASN, juga kan pasti untuk infrastruktur dibutuhkan jalan, jalan lingkar, jalan tol, dan untuk air minum ada IPAL, kemudian juga ada masjid negara, dan banyak infrastruktur lain, itu ada sekitar 60 titik yang akan dibangun, utamanya di KIPP. Luas lahan yang dibutuhkan itu sekitar 3.500 hektare, di antaranya ada kurang lebih 1.000 hektare itu kawasan hutan, sisanya itu area penggunaan lain atau lahan yang dikuasai masyarakat. Dan kurang lebih itu dibutuhkan anggaran untuk ganti kerugian sekitar 14 sampai dengan 15 triliun, sampai dengan terbangun di 2024, itu hanya untuk ganti kerugian lahan saja. Tadi Mbak Dirjen mengatakan bahwa pengadaan tanah tahap pertama ini kurang lebih 3.500 hektare. Dari 3.500 hektare itu, 1.000 adalah kawasan hutan. Berarti ada APL-nya sekitar 2.500. Nah, APL 2.500 itu apakah terdiri, maksud kami terdiri dari apa saja? Apakah masyarakat di dalamnya, apakah ada perusahaan-perusahaan lain, atau mungkin adakah di 2.500 ini masyarakat adat di dalamnya? Jadi kalau data awal, jadi di dokumen perencanaan pengadaan tanah itu sudah kurang lebih status, status pemiliknya siapa, kita sudah punya gambaran. Dan saat ini juga kita juga sudah melakukan pendataan ya. Sebenarnya kalau khusus di lokasi KIPP itu sudah by name, by address. Siapa yang ada menguasai di mana dan berapa luas. Jadi rata-rata memang masyarakat ya, masyarakat yang menguasai. Dan kalau kita beberapa kali sosialisasi, intinya masyarakat di sana itu sangat antusias dengan IKN ini ya, dengan Ibu Kota Negara. Bayangkan saja, itu dari katakanlah sebelumnya kan hutan ya, dekat hutan, lahan itu lahan desa, lahan pertanian, dan kemudian menjadi kota. Kan Ibu Kota Negara, IKN, Ibu Kota Nusantara sih sebenarnya namanya. Jadi saya pikir banyak masyarakat yang sangat antusias dengan IKN ini. Tadi Mbak Deden mengatakan bahwa masyarakat sangat antusias. Jadi koin pentingnya adalah masyarakat sangat mendukung terkait dengan pembangunan di IKN ini. Jadi selama ini isu-isu yang di luar itu berarti tidak benar ya, Mbak Deden ya? Kalau dibilang ada benarnya, bisa jadi. Klaim-klaim itu sebenarnya banyak yang terjadi masyarakat adat ya. Masyarakat adat yang mengklaim pemuasaan di dalam kawasan hutan. Kalau itu kan memang kewenangannya ada di kementerian yang terkait ya. Kalau masyarakat yang ada di APL, saya pikir tidak ada masalah. Karena kan ganti kerugiannya itu jelas. Apalagi bahkan Pak Presiden kita sendiri berulang kali bilang bukan ganti kerugian, tetapi ganti untung. Karena kan dalam pengadaan tanah itu, mereka dibayar, diganti rugi itu dengan harga pasar. Kalau istilah kita itu nilai perkiraan wajar atau NPW. Jadi saya yakin kalau pengadaan tanah pada umumnya tidak ada masalah, terutama di IKN. Gini aja Mbak Yuli, Bukarung, saya contohkan saja. Untuk bendung sepaku semoy yang ada di sana, sebelum ada kegiatan rencana bendung sepaku semoy, itu NGOP itu 2 ribu per meter. 2 ribu per meter. Begitu kita melaksanakan pengadaan tanah di bendung sepaku semoy itu, nilai NPW tadi, nilai ganti kerugian tadi berkisar 35 ribu sampai dengan 77 ribu per meter. Itu tanah saja. Berapa kali lipat itu. Luar biasa kan. Luar biasa. Itu mendadak banyak yang jadi orang kaya. Banyak yang jadi milioner dengan itu. Itu baru bendung sepaku semoy yang belum masuk IKN. Kalau sekarang IKN, sekarang aja kemarin kita sudah lihat harganya berkisar 650 ribu sampai dengan 1 juta. Per meter. Per meternya. Padahal rata-rata mempunyai luas berapa ya? Iya, beragam sih. Tapi itu di atas 5 ribu sampai dengan 2 hektare. Luasnya? Luasnya. Karena sebagian itu kan sebagian besar itu lahan pertanian. Lahan pertanian di Penajam Pasar Utara itu sebagian besar lahan pertanian. Tetapi memang kalau sudah mengarah ke balik papan ya sudah lebih masif ya penggunaannya. Baik, berarti yang kita tangkap di sini adalah bahwa masyarakat senang, masyarakat mendukung di mana ganti rugi ini adalah ganti untung ya. Jadi pengadaan tindah ini memberikan harga yang cukup baik lah untuk penggantian dari negara. Nah, dalam pelaksanaan sosialisasi kemarin, apakah 100% masyarakatnya itu tidak ada yang protes, 100% menerima, ganti rugi dalam bentuk uang. Apakah ada masyarakat yang mungkin tidak mau dipindahkan atau masyarakatnya ingin dipindahkan di lahan yang lain yang harus disiapkan oleh pemerintah? Seperti apa? Oke, Bu Karo. Jadi kalau kita bilang 100% setuju ya rasanya hampir tidak mungkin ya. Makanya kan Undang-Undang 2 2012 itu kan untuk mengantisipasi. Mengantisipasi bahwa memang ada beberapa pihak yang tidak setuju. Jadinya kan masyarakat kita ini mohon maaf lah kalau saya sedikit nyeleneh dan bercanda. Jadi kalau sudah dapat 500, sudah harga bagus, pengennya seribu. Kalau dikasih seribu, kenapa enggak sejuta sekalian? Jadinya kan memang ada satu dua masyarakat kita yang mohon maaf kalau bahasa saya agak kasar kurang-kurangan. Tapi kembali lagi kalau di pengadaan tanah itu kan bentuk ganti kerugian itu bisa uang, bisa tanah pengganti, bisa juga relokasi dibangunkan kembali rumah atau juga bisa bentuk lain yang disepakati. Dalam hal ini juga kita bisa mengantisipasi misalnya warga tetap ingin relokasi atau dapat tanah pengganti, itu kita coba akan siapkan tanah pengganti, kita carikan lokasi yang enggak jauh-jauh dari IKN. Misalnya ingin tetap menjadi warganya IKN, jadi bisa. Makanya kembali lagi yang terpenting adalah, yang terpokok adalah bagaimana kita sosialisasi. Kalau di pengadaan tanah itu nanti ada konsultasi publik ya, yang kita kenal konsultasi publik dan itu kita akan menyampaikan tujuan daripada pengadaan tanah ini ke masyarakat dan lokasi-lokasi mana yang akan terkena nantinya. Ternyata sudah banyak yang dilakukan di lapangan ya Mbak Dirjin. Nah kira-kira ada saat pelaksanaan di lapangan dalam proses pengadaan tanah ini, apa kendala-kendala yang dihadapi oleh tim pengadaan tanah? Yang pertama adalah, yang kami lakukan adalah menyatukan persepsi ya. Karena ini hal yang baru, bukan hanya untuk masyarakat, tetapi juga kita selaku pelaksana. Dan dalam pengadaan tanah itu kan banyak yang terkait. Yang utama di sini adalah, pertama harus dipastikan dulu rencana induknya bagaimana, rincian rencana induknya di mana. Nah setelah itu pasti, kalau istilahnya adalah RDTR-nya, di mana mau bangun apa dan berapa luas. Kan kita harus siapa, kalau di tahapan pengadaan tanah itu kan ada empat tahapan kan. Sebelum masuk ke pelaksanaan atau kita, ATR BPN itu turun, kan ada dulu perencanaan, harus disiapkan dulu dokumen perencanaan pengadaan tanah. Dan kalau berdasarkan undang-undang, dokumen ini harus disiapkan oleh pemerakarsa. Pemerakarsa adalah instansi yang membutuhkan tanah, bukan ATR BPN. Kemudian juga selanjutnya persiapan. Persiapan ini mulai dari verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah tadi, sampai konsultasi publik. Kan menyampaikan ke publik, sampai dengan keluar kesepakatan publik dan penlock. Itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kalau dalam IKN, berarti kan itu otorita. Hal-hal itu kan juga bukan hanya masyarakat, berarti kita juga harus mensosialisasikan ke semua yang terkait. Juga harus dipastikan juga, anggarannya ada apa tidak. Kalau masyarakat tidak dibayar, di mana sih yang mau masyarakat kehilangan tanahnya tidak dibayar. Karena ajas pengadaan tanah itu adalah ajas keadilan, masyarakat menyerahkan tanahnya dengan ganti kerugian yang layak dan adil. Jadi saya pikir berproses, kalau dibilang susah-susah banget, enggak, toh jalan. Dokumen perencanaan pengadaan tanah, toh sekarang sudah bisa dikatakan sudah final. Dan mungkin minggu-minggu depan kita sudah konsultasi publik. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Dan lagi, satu kelebihan daripada Undang-Undang 3 2022 dan juga Perpres 65 yang khusus untuk tanahnya. IKN, banyak keleluasaan dalam hal pengadaan tanah. Jadi, kalau memang dimungkinkan B2B, ya B2B. Tetapi kalau tidak dimungkinkan B2B karena ada penolakan, ya kita harus tempuh dengan Undang-Undang 2 2012. Baik, kalau demikian, berarti pengadaan tanah di IKN ini sudah sampai kepada tahapan untuk konsultasi publik. Kalau gitu, menurut Mbak Dirjen, kira-kira kapan pengadaan tanah ini selesai? Karena tadi sebelumnya sudah disampaikan bahwa tahun 2024, Presiden ingin mengadakan pelaksanaan 17 Agustus di lokasi IKN. Ya, baik Mbak Karo. Jadi, saya sebelum menjawab, mungkin lari kemana-mana dulu ya. Jadi, kalau di Undang-Undang 3 2022, Undang-Undang IKN itu kita mengenal ada 4P. 4P itu persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan. Jadi, persiapan oke, rasanya sudah relatif matang banget. Kemudian pembangunan, kita sudah mulai. Sudah mulai kok, ada beberapa, seperti misalnya Jalan Dingkar, finalisasi bendung sepaku semoy, intake air minum itu sudah jalan. Dan Agustus ini banyak lelang yang sudah juga ada pemenangnya, konstruksi ya, pembangunan. Jadi, untuk karena utamanya, pertama adalah, saya belum cerita kalau KIPP itu sekitar 87% adalah kawasan hutan. Itu yang disebut dengan relatif clean and clear. Tinggal menunggu pelepasan. Dan sebenarnya sebelum pelepasan juga, kalau konstruksi berjalan, ya boleh-boleh saja dengan izin daripada kementerian terkait. Karena kan sudah banyak nih lelang yang selesai, berarti kan harus jalan pembangunannya. Sambil paralel kita menyiapkan pengadaan tanah, karena itu hanya di sebelah selatan ya, yang APL, di sebelah timur laut ya. Di sebelah timur laut yang terkena pembangunan infrastruktur yang di APL. Jadi, kalau yang di APL dan di KIPP itu relatif, saya pikir tidak ada masalah. Karena walaupun konsultasi publik ini akan mungkin, insya Allah minggu depan kita laksanakan, tetapi kita sudah punya sebenarnya data invent-nya, by name, by address yang tadi saya sebutkan. Jadi, begitu sudah konsultasi publik, sudah kesepakatan publik, saya berharap itu tidak lama, tidak membutuhkan waktu lama, kemudian penlock, begitu penlock. Jadi, kalau di undang-undang untuk ident-invent itu 30 hari, tetapi kan kalau lihat jumlah bidangnya ada dan data kita sudah relatif lengkap, itu tidak memakan 30 hari harusnya. Dan appraisal setelah itu. Dan juga saya pikir, kami di OIKN itu sudah melakukan MOU juga dengan MAPI. MAPI ini masyarakat asosiasi penilai Indonesia. Yang apa, kita kan nilai itu ditentapkan oleh penilai ya, jasa penilai asosiasinya MAPI. Kita sudah koordinasi intens. Jadi, saya pikir insya Allah semuanya dapat berjalan dengan segera. Dan sebelum akhir tahun, diharapkan sudah beres. Sudah, berarti dari penjelasan tadi bahwa pelaksanaan pengadaan tanah di IKN sampai saat ini berjalan sesuai dengan time schedule-nya ya. Nah, sudah itu sampai saat ini juga belum ada pengadaan tanah yang kita bayar karena baru batas inventarisasi dan mungkin minggu depan baru masuk ke konsultasi publik. Baru nanti ada penilaian dan tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, paling cepat kira-kira kapan pelaksanaan pembayaran? Pembayaran. Gini Mbak Yuli, tadi saya juga menjelaskan bahwa ada pengadaan tanah yang dengan tahapan. Ada pengadaan tanah B2B. 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 Jadi, misalnya jalan lingkar yang dibuat itu ya. Jalan lingkar yang dibuat itu kan dari dalam kawasan hutan. Jadi, kalau nemu lahan masyarakat. Kecil-kecil kan namanya jalan lingkar kan. Kalau masuk ke APL, nemu lahan masyarakat. Itu kita pukur, kita appraisal, langsung dibayarkan. Jadi, ada juga yang sudah B2B. Tetapi yang besarnya nanti baru dengan tahapan. Jadi, pengadaan tanah tidak menghambat pembangunan infrastruktur. Di beberapa tempat ada yang sudah selesai dengan B2B. Karena sebelumnya juga kan ada yang sudah selesai juga yang bedung sepaku semoy. Itu juga kan di lokasi sana. Kalau demikian, pengadaan tanah ini sebetulnya sudah berjalan ya. Ada yang sudah berjalan. Nah, terkait dengan pengadaan tanah yang sekarang, infrastruktur yang sekarang sudah terbangun. Seperti bendungan dan jalan. Apa yang sudah dilakukan oleh kita? Nah, tadi sampaikan bahwa pengadaan tanah ini melalui tahapan dan ada juga melalui B2B. Nah, apa bedanya sih pengadaan melalui tahapan dan B2B? Nah, untuk pengadaan melalui tahapan ini dilakukan oleh kita. Instansi yang membutuhkan tanah. Yang membutuhkan tanah, kan? Nah, untuk B2B ini apakah pengadaan tanah juga melalui kementerian kita, ATR BPN, atau melalui kementerian PUPR? Jadi, begini Mbak Yuli, kan saya tadi sudah menyebutkan ada pengadaan tanah yang B2B. Kenapa? B2B itu artinya pengadaan tanah langsung ya. Pengadaan tanah langsung, instansi yang membutuhkan tanah itu langsung membayar ke masyarakat. Apa tugas ATR BPN di sana? Yang pertama adalah, kan luasan itu harus pasti ya. Luas dan status tanahnya itu harus jelas pasti karena negara membayar. Walaupun langsung dibayar oleh PUPR, berarti harus dipastikan dulu ke kita. Ngukur kita, kita nanti dari kantor pertanahan, itu kan selalu itu kami komunikasi intens, nemu nih lahan APL gitu kan, ada masyarakat. Nanti dari kantor pertanahan kita minta untuk turun, mengukur, memastikan status tanahnya. Kemudian nanti dari instansi itu akan meminta appraisal untuk menilai. Setelah dapat nilainya, berapa besar ganti kerugian, dipayar. Oh, berarti pengadaan tanah B2B itu sama dengan pengadaan tanah berskala kecil. Oh, yang dapat dilakukan langsung oleh instansi yang membutuhkan tanah. Oke, baik. Di dalam pengadaan tanah ini, Mbak Dirjen tentunya, apakah sudah menganut, menggunakan undang-undang cipta kerja. Oke, baik. Baik, Bukaro. Jadi, undang-undang cipta kerja atau undang-undang sebelas tahun 2020. Jadi kan, kalau pengadaan tanah sebelum undang-undang cipta kerja itu kan kita banyak juga menghadapi, katakanlah, bottlenecking, masalah yang berlarut-larut sehingga pengadaan tanah itu lamban. Pengadaan tanah lamban sehingga menyebabkan pembangunan tertunda, karena pembangunan kan kembali lagi butuh tanah. Jadi banyak permasalahan-permasalahan di pengadaan tanah yang sudah dicoba, dicarikan solusinya dan dituangkan dalam undang-undang cipta kerja. Jadi ada kurang lebih 12 ketentuan yang dirubah undang-undang 2 2012 itu dalam undang-undang cipta kerja. Jadi ada yang dihapus, ada yang diubah, dan ada yang diatur kembali 12 ketentuan itu. Dan anak daripada undang-undang cipta kerja merubah undang-undang 2 2012 itu sudah keluar PP 19 tahun 2021. Dan sejak berlakunya PP 19 tahun 2021, seluruh pengadaan tanah itu sudah menggunakan PP 19 tahun 2021. Revisi undang-undang 2 2012 di undang-undang cipta kerja. Jadi bukan hanya di IKN saja, jadi seluruh pengadaan tanah sudah menggunakan, sudah menerapkan ketentuan yang baru. Ini Mbak Dirjen satu lagi pertanyaan terakhir. Saya melihat bahwa di pengadaan tanah IKN ini ada peraturan presiden nomor 65 tahun 2022. Sebetulnya ini peraturan tentang apa ya Mbak Dirjen? Setahu saya kan undang-undang juga ada pengadaan tanah ini menggunakan undang-undang 2 nomor 2012. Tetapi khusus dengan IKN ditambah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2002. Bedanya di mana? Oke, baik. Mbak Karo, peraturan presiden nomor 65 tahun 2022 ini turunan daripada undang-undang 3 tahun 2022 tentang IKN. Jadi khusus mengenai perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan di IKN. Ini khusus untuk IKN saja. Jadi banyak keistimewaan yang diberikan dalam pengelolaan pertanahan untuk OIKN. Salah satunya ditegaskan kembali tadi kan, perolehan tanah itu bisa melalui mekanisme pelepasan, juga bisa utamanya melalui mekanisme pengadaan tanah secara langsung atau B2B. Ini yang membedakan dari undang-undang 2 2012. Kalau undang-undang 2 2012 kan disebutkan bahwa untuk luasan di atas 5 hektare itu harus dengan tahapan. Sementara luasan sampai dengan 5 hektare boleh menggunakan B2B atau juga boleh menggunakan tahapan skala kecil istilahnya. Nah skala kecil ini kan boleh tahapan tetapi cukup Bupati Wari Kota saja. Kalau di IKN, jadi kalau dimungkinkan skala kecil maupun luasannya lebih dari 5 hektare. Kalau dimungkinkan untuk pengadaan tanah B2B, kita laksanakan dengan B2B boleh itu keluasannya. Selain itu juga peraturan presiden nomor 65 tahun 2021 ini juga mengatur mengenai land freeze. Land freeze dan hak yang diutamakan terkait pengelolaan pertanahan di IKN. Artinya yang diutamakan untuk mendapatkan lahan atau membeli lahan di wilayah OIKN itu adalah IKN. Jadi kalau ada masyarakat ingin menjual tanahnya, harus tanya dulu ke IKN apakah tanah ini dibutuhkan oleh IKN. Kalau ternyata IKN tidak butuh tanah itu akan dikeluarkan izin yang bersangkutan boleh menjual ke pihak lain. Karena kan saya tidak sebut tadi bahwa di KIPP tidak semua lahan itu dibebaskan. Jadi kalau tidak dibutuhkan untuk infrastruktur IKN, masyarakat tetap ada di sana. Masyarakat boleh tetap memiliki tanahnya menjadi warga IKN. Tetapi kembali lagi karena IKN ini diharapkan nanti menjadi forest city yang berkelas dunia. Jadinya kan harus tertata. Sudah ada rincian rencana induk sesuai dengan PRPES 63 tahun 2021. Dan ini harus dipenuhi. Jadi masyarakat kepemilikan tanah di sana itu harus direvitalisasi. Nanti teman-teman dari konsolidasi tanah akan turun. Jadi ditata. Jadi bukan dipindahkan tetapi ditata agar sesuai dengan RDTR-nya OIKN. Baik Mbak Dirjen, terima kasih banyak sekali yang sudah disampaikan. Terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah di lokasi IKN Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Baik sahabat waktunya BPN, tentunya sudah banyak yang kita saksikan tadi bersama Mbak Dirjen, pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, Mbak Mbun Sari. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Salam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!